Salam saudara-saudara yang selamat Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-10, Yaakub Israel. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan ala kami yang bertahta dalam kerjaan surga, berkatilah kami sehingga kami boleh mengetahui pelajaran sekolah sahabat ini. Kehidupan kami diberkati melalui belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bagi yang sudah belajar sekolah sahabat, ini adalah peristiwa bagaimana Yaakub dirubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Dan kita juga melihat bagaimana kehidupan daripada Yaakub setelah ia bertemu dengan Esau dan seterusnya. Namun sebelumnya, mari kita baca ayat hafalan sepanjang satu minggu ini. Kejadian 32 ayat 28. Kita lihat di slide. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yaakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Kita tahu ceritanya bagaimana Yaakub yang sudah keluar dari rumah Laban, sekarang ia harus berangkat bertemu kembali pulang ke rumah sanak familinya, ayahnya, dan juga tentunya bertemu dengan Esau. Dimana orang yang pernah ia tipu itu sekarang ini juga sedang menyongsong untuk bertemu dengan dia. Dalam rasa takut dan rasa bimbangnya, teringat atas dosa-dosanya, maka sekarang Yaakub bergumul. Dia bergumul dalam doa-doanya, dan dia bergumul dalam tanda petik, melawan Allah dan manusia, dan ia menang. Sekolah Sabat, Sabat Petang tuliskan demikian, dan malam itu Yaakub sang penipu menjadi Israel. Sebuah nama baru untuk permulaan baru. Sebuah permulaan yang pada akhirnya akan mengarah pada penciptaan sebuah bangsa itu sendiri, yang dinamai menurut namanya. Menurut kehendak Tuhan. Yaakub yang adalah penipu, yang adalah orang sudah mengambil hak keselungan daripada Esau, yang seharusnya itu bisa jadi miliknya oleh jalan, oleh rencana Tuhan, tetapi ia menggunakan caranya, ia menipu. Tetapi hari ini ia bergumul. Surah-surah yang kasih dalam Tuhan, ini adalah menunjukkan pengalaman juga kita di akhir jaman. Ellen G. White dalam Sekolah Sabat hari Jumat, kita lihat di slide, menuliskan demikian. Demikianlah pengalaman yang akan dilalui oleh umat Allah di dalam pergumulan mereka yang terakhir dengan kuasa kejahatan. Allah akan menguji iman mereka, ketabahan mereka, kepercayaan mereka, terhadap kuasanya, untuk melepaskan mereka. Surah-surah aku yang kasih dalam Tuhan, sama halnya dengan Yaakub, yang teringat akan dosa-dosanya, namun ia juga ingat bagaimana Tuhan sudah menampakkan diri di Bethel. Dia juga ingat bagaimana Tuhan berserta dengan ia, tetapi si jahat tetap merongrong pikirannya dengan dosa-dosa masa lalunya. Disitulah Yaakub bergumul. Demikian juga umat-umat Allah. pada hari-hari terakhir ini, umat-umat Allah, perhatikan saya gunakan kata umat-umat Allah, saya tidak katakan semua manusia, tidak, tetapi umat Allah akan dirongrong pikirannya dengan diingatkan, dihembuskan oleh iblis tentang dosa-dosamu. Bahwa engkau tidak layak, bahwa engkau tidak bagus, bahwa engkau penuh dengan dosa, tidak ada gunanya ke gereja, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi ingatlah, kasih karunia Allah, sangat berlimpah untuk kita. Jangan sampai tidak datang kepada Tuhan. Jangan sampai tidak memegang teguh imanmu. Jangan sampai tidak bersandar kepada Allah. Karena Yaakub tahu, bahwa hanya Yesus, hanya Tuhan yang dapat memberi kelepasan. Demikian juga kita hari ini. Kejadian 32 ayat 26, saudara perhatikan. Lalu kata orang itu, Allah, oknum yang bergumul dengan Yaakub, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Apa kata Yaakub? Sahut Yaakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati, aku. Yaakub tahu, saudara-saudara, bahwa hanya berkat Tuhan saja, kasih karunia Tuhan saja, yang akan memampukan Yaakub untuk menghadapi Esau. Untuk menghadapi setiap problema yang akan menunggu dia. Sama juga dengan kita hari ini, bukan? Saudara ku yang kasihi dengan Tuhan. Yes, kita punya masa lalu yang kelam. Kita punya dosa-dosa yang banyak sekali pada waktu yang lalu. Namun ketika engkau sudah menerima Yesus, kita sudah berserah sungguh-sungguh kepadanya. Seringkali si jahat itu mengingatkan dosa-dosa kita. Seringkali si jahat itu membuat kita jatuh dan lemah karena apa yang kita lakukan pada masa yang lalu. Solusinya adalah pegang teguh kepada Tuhan. Lebih setia kepada Allah. Berserah. Jangan biarkan Tuhan pergi dari kehidupanmu. Tetapi peganglah dia dan serukanlah Tuhan. Berkatilah aku. Oh berkatilah aku, Ya Allahku. Berkatilah aku. Itulah yang diminta oleh Yaakub. Yaakub meminta supaya Tuhan tetap memberkati dia. Untuk ia dapat merasa lega atas kejahatan yang ia sudah lakukan pada masa yang lalu. Sudah diampuni oleh Tuhan. Untuk ia boleh kuat menghadapi masa yang akan datang. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan Yaakub. Dan juga bersama dengan kita. Lalu akhirnya Yaakub bertemu dengan Esau. Yang sudah 20 tahun berpisah. Saya ingin menerangkannya dengan ayat. Kita lihat bagaimana peristiwa pertemuan Yaakub dan Esau ini. Kejadian 33 ayat 3 sampai 4. Kita lihat di slide. Kejadian 33 ayat 3 sampai 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ini Yaakub ya. Setelah Yaakub mengatur strategi pertemuannya ya. Dia taruh istri dan anak-anaknya di grup paling belakang. Dan di belakangnya dan Yaakub yang paling depan. Coba kita lihat. Ya Esau dengan 400 pengawalnya Alkitab katakan. Dan ia sendiri Yaakub berjalan di depan mereka. Dan Yaakub sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yaakub. Di dekatnya Yaakub. Di peluk lehernya. Dan di ciumnya Yaakub. Lalu bertangis-tangislah mereka. Saya setiap kali membaca ayat ini. Selalu hati saya terasa tergerak saudara-saudara. Ingin menangis rasanya. Kenapa? Karena inilah pengampunan yang terjadi. Yaakub diampuni El oleh Esau. Esau mengampuni Yaakub dengan setulus-tulusnya tentunya. Yaakub yang timpang itu harus berjalan dan sujud 7 kali. Sekolah sahabat katakan. Itu seolah-olah membayar 7 berkat yang diucapkan oleh Isak kepada Yaakub. Dimana Yaakub masih merasa dia menipu Esau untuk mendapatkan 7 berkat yang diucapkan oleh Isak ayahnya. Sehingga ia sujud 7 kali ke tanah. Dan Esau tetap memeluknya. Bukan hanya itu. Yaakub juga memberikan persembahan-persembahan kepada Esau. Esau tidak mau tapi dibujuk-bujuknya. Supaya menerimanya. Luar biasa ini saudara-saudara. Reuni penuh pengampunan ya. Kalau saudara di dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, ada masalah, ada problema. Ketika pengampunan itu terjadi saudara-saudara. Saya yakin saudara akan bertangis-tangis sambil berpeluk-pelukan. Karena yang satu diampuni, yang satu mengampuni. Perhatikan ayat selanjutnya. Kejadian 33 ayat 10. Tetapi kata Yaakub, ketika Yaakub mau memberikan persembahan kepada Esau. Esau tolak-tolak. Lalu Yaakub berkata, Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Perhatikan kata Yaakub. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku berasa, serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Inilah peniel yang kedua. Setelah Yaakub mendapatkan berkat dari Allah pengampunan penyertaan. Sekarang Yaakub diampuni oleh Esau. Sehingga ia katakan, Terimalah persembahanku ini abangku. Terimalah ini. Kenapa? Karena melihat mukamu aja. Seperti melihat wajah Allah. Kenapa? Karena engkau sudah mengampuni aku. Inilah dosa yang selama ini menghantui aku. Inilah dosa yang selama ini ada dalam pikiranku. Tapi hari ini, engkau mengampuni aku. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Luar biasa. Kita semua punya kesalahan. Kita harus mengakui terlebih dahulu kepada Tuhan. Mohon ampun, mohon penyertaan. Mohon bimbingan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, Kita juga punya salah kepada sesama manusia. Jangan lupa selesaikan itu. Minta ampunlah kepada orang yang pernah engkau sakiti. Minta maaflah kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu. Karena kita ini tidak luput dari salah, saudara-saudara. Minta ampun. Dan ketika pengampunan itu diberikan kepadamu, bersuka citalah. Karena Allahmu yang di surga juga mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Saya lanjutkan, saudara-saudara. Setelah peristiwa ini, sekolah sahabat juga menuliskan. Alkitab juga tentunya ya. Kisah bagaimana Dina dinodai oleh Sikem. Anak perempuan Yaakub, Dina. Dinodai oleh Sikem. Tetapi rupanya saya persingkat, Sikem memiliki maksud baik. Setelah itu Sikem akhirnya ingin mengambil Dina menjadi istrinya. Tetapi anak-anak Yaakub, Simeon, dan Lewi membuat persepakatan. Bahwa mereka harus disunat, baru boleh memiliki Dina. Disetujui lah oleh Sikem, ayahnya, dan seluruh penduduk kotanya waktu itu. Mereka setuju untuk disunat. Yaakub maunya ada perdamaian. Tetapi, dengan menggunakan sunat ini. Setelah mereka setuju dan disunat. Pada hari ketiga, waktu mereka sementara sakit-sakitnya. Karena disunat, semua laki-laki di kota itu. Dibunuh oleh Simeon dan Lewi. Kita tahu bersama dalam Alkitab dan sekolah sahabat menuliskan. Yaakub pun akhirnya marah besar. Dia katakan, kita ini kecil. Mereka itu besar. Kalau mereka bertemu dengan keluarga-keluarga yang lain. Ataupun dengan suku-suku yang lain. Habislah kita. Tetapi yang menarik, dalam problema ini. Dalam masalah yang dibuat oleh Simeon dan Lewi ya. Allah harus campur tangan. Kita lihat kejadian 35 ayat 1-2. Kita lihat. Allah campur tangan. Allah berfirman kepada Yaakub. Bersiaplah. Pergilah ke Betel. Tempat dimana Allah menunjukkan dirinya yang lalu ya. Kepada Yaakub. Tinggallah disitu dan buatlah disitu mesbah bagi Allah. Yang telah menampakkan diri kepadamu. Ketika engkau lari dari esau kakakmu. Lalu berkatalah Yaakub kepada seisi rumahnya. Dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Apa yang Yaakub katakan kepada anak-anaknya, kepada keluarga, dan orang-orang yang berserta dengan dia. Perhatikan baik-baik ayatnya. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saya senang ya. Walaupun pakaianmu disini adalah pakaian secara fisik. Namun kita tahu bahwa pakaian itu juga mengartikan, melambangkan tabiat. Sucikanlah dirimu. Sucikanlah hatimu. Kita sudah melakukan dosa yang luar biasa. Membunuh banyak orang. Luar biasa ini dosa yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Maka Allah yang harus menyelesaikannya. Tahirkan diri kita. Kita akan kembali ke Betel. Kita akan membuat mesbah bagi Allah. Itulah perintah daripada Tuhan. Yaakub dan seisi rumahnya menurutinya. Dan kita lihat hasilnya. Kejadian 35 ayat 5. Kita baca di slide. Sesudah itu, berangkatlah mereka. Dan kedasyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yaakub tidak dikejar. Entah bagaimana caranya. Tetapi Alkitab menuliskan kedasyatan yang dari Allah meliputi kota-kota yang disakiti hatinya oleh Simeon dan Lewi ini. Sehingga ketika Allah campur tangan di situ, Allah berkehendak. Maka anak-anak Yaakub itu terlepas tidak dikejar. Namun syaratnya adalah mereka harus bertobat kepada Tuhan. Menyucikan hati sungguh-sungguh dan mengikuti apa perintah Tuhan. Belum cukup sampai di situ. Sekolah sahabat juga menuliskan perahara-perahara yang terjadi dalam kehidupan keluarga Yaakub ini. Bagaimana lahirnya putra Yaakub yang terakhir Benyamin dan membuat Rahel harus meninggal. Benyamin yang dinamai oleh ibunya atau Rahel Ben-Oni yang artinya putra kesedihanku. Namun Yaakub tidak mau pakai nama Ben-Oni ya. Tidak panggil Ben-Oni balatnya. Dia sebutkan Benyamin putra tangan kanan. Yang menunjukkan kepada pengharapan. Rahel harus meninggal. Ruben meniduri Bilha. Putra pertama daripada Yaakub. Ruben meniduri Bilha. Gundi Yaakub yang juga adalah pembantu Rahel. Luar biasa perahara yang terjadi dalam rumah tangga ini. Namun saudara-saudara. Allah sudah memilih mereka. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Pilihan Allah tidak bisa dibatalkan. Apa yang sudah dipilih Allah harus digenapi. Harus dijalankan. Karena Tuhan sudah memilih mereka. Demikian juga kita hari ini. Tuhan sudah memilih engkau. Tuhan sudah menunjuk engkau. Mungkin dan pasti kita bukanlah orang yang sempurna. Kita punya banyak problema. Kita punya banyak masalah. Tapi datanglah kepada Tuhan. Yes. Iblis selalu membisikkan. Engkau tidak layak. Engkau penuh dosa. Tetapi ingatlah. Kasih karunia Allah. Tetap berkelimpahan kepada kita. Mintalah pengampunan daripada Tuhan. Kalau kita pernah menyakiti sesama. Jangan takut untuk datang terlebih dahulu kepada Allah. Mohon ampun. Setelah itu selesaikan masalah kita. Dengan sesama manusia. Karena kita percaya. Indahnya pengampunan itu. Karena Allah begitu besar. Mengasihi saya dan saudara. Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan ala kami di surga. Terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat ini. Berkati kami semua. Damaikan kami ya Tuhan. Ampunkan dosa salah kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah memilih kami. Untuk menjadi umat-umatmu. Walaupun kami tahu dan sadar. Kami bukan orang sempurna. Kami bukan orang baik. Tetapi kasih karuniamu. Menyanggupkan kami. Untuk tetap berpegang kepadamu. Sehingga kami layak. Disebut sebagai anak-anak ala. Umat-umat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih telah Tuhan. Bila rangkuman video sekolah sahabat ini menjadi berkat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe. Dan bagikan rangkuman video sekolah sahabat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.